Para hadirin sekalian, jajaran yang terhormat Dekanat Fakultas Ilmu Sosial memasuki ruangan opening ceremony, please welcome. Terima kasih telah menonton! 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 that you are no longer an ordinary high school student your path will be rough and hard there will be a lot of pressure and undetermined decision that you will take and it's inevitably could be a wrong one so be ready for it tanggung jawab dan mimpi masa depan semakin dekat gerbang permulaan baru segera dibuka masukilah dengan semangat pantang menyerah sebab tiada jalan mulus tanpa pengorbanan bersiaplah untuk bertumbuh dan berkembang nikmatilah prosesnya hingga kamu menjadi insan muda berprestasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua shalom om swastiastu namo budaya salam kebencikan rahayu hidup mahasiswa hidup mahasiswa Indonesia hidup rakyat Indonesia salam pergerakan kepada yang terhormat bapak dokter suhadi purwantoro msi selaku dekan fakultas ilmu sosial yang kami hormati ibudiah kumalasari mpd selaku wakil dekan bidang akademik dan kerjasama yang kami hormati profesor suranto mpd msi selaku wakil dekan bidang umum dan keuangan yang kami hormati bapak dokter supardi mpd selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni yang kami hormati bapak dui harsono mpama phd selaku ketua jurusan administrasi publik yang kami hormati bapak dokter sudrajat mpd selaku ketua jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sejarah yang kami hormati bapak dokter zulkarnain mpd selaku ketua jurusan pendidikan sejarah yang kami hormati bapak dokter ibu dokter dia respati sumunar msi selaku ketua jurusan pendidikan geografi yang kami hormati bapak dokter sunarso msi selaku ketua jurusan pendidikan keluarga negaraan dan hukum yang kami hormati ibu nurhidayah msi selaku ketua jurusan pendidikan sosiologi yang kami hormati ibu dokter pratiwi wahyu widiarti msi selaku ketua jurusan ilmu komunikasi yang kami hormati ibu yumi hartati spd mpd selaku pembina badan eksekutif mahasiswa fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta yang kami hormati ibu primanisa inayati azizah mpd selaku pembina pkkmb vis uny tahun 2022 yang kami hormati bapak supandi sip selaku koordinator administrasi tata usaha yang kami hormati bapak sukamto esos selaku sekretaris koordinator administrasi tata usaha yang kami hormati ibu dokteranda letna satelita msi selaku kepala unit urusan internasional dan kemitraan yang kami hormati para ketua organisasi mahasiswa di lingkungan fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta beserta tamu undangan yang berbahagia secara lurik di venue aula gedung ISDB lantai 4 dan juga yang hadir secara daring melalui perform zoom meeting puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara pada hari ini langsung dari aula gedung ISDB lantai 4 saya Agusto Andreas talele mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 dan rekan saya Ika Listia di juliaan maja dari ilmu komunikasi 2021 selaku master of ceremony dalam acara opening ceremony perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta tahun 2022 yang mana pada tahun ini PKKMB VIS UNY mengangkat tema besar yakni gerak bangkit rakit karya mengukir prestasi dengan tagline VIS bangkit dan berprestasi ladies and gentlemen before we proceed to the next agenda please allow us to use both English and Indonesia throughout this opening ceremony so that we could embrace the vision of yogyakarta state university to becoming the world class university 2025 thank you The introduction to campus life for the new college student is an annual program from the faculty of social science yogyakarta state university hopefully with this event the new college student could adapt the campus life from the bring dynamic changes in the faculty of social science yogyakarta state university as their new home selanjutnya perkenalkan kami selaku master of ceremony untuk membacakan susunan acara pada hari ini acara yang pertama adalah pembukaan next we will sing our international anthem and the yogyakarta state university's anthem next we will hear the opening statement from the guider of the committee of the introduction to campus life for the new college student faculty of social science yogyakarta state university 2022 acara selanjutnya adalah sambutan dan amanat dari dekan fakultas ilmu sosial next we will have the inauguration of the new college student from the faculty of social science yogyakarta state university 2022 dan yang terakhir adalah penutup ladies and gentlemen entering the first session sincerely we ask you all of you to pray together hoping that today's event will run smoothly let's pray together according to our own belief and religion start praying enough of praying shall it never be limited acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya dan himno universitas negeri yogyakarta kepada saudari sonia alhansa selaku panitia yang bertugas kami persilahkan untuk dapat naik ke atas panggung dan dimohon kepada seluruh hadirin untuk dapat berdiri selamat menikmati Terima kasih. 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 before we continue this session please allow me to use my language as bahasa throughout the rest even. Terima kasih. PKKMB FIS UNY tahun 2022. Kepada Ibu Perimanisa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Bapak Dr. Suhadi Purwantara MSI Yang saya hormati Ibu Dr. Diah Kumalasari MPD selaku wakil dekan bidang akademik Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Suranto MPD MSI selaku wakil dekan bidang umum dan keuangan Yang saya hormati Bapak Dr. Supardi MPD selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan Yang saya hormati Bapak Koordinator Tata Usaha Serta Bapak Sekretaris Koordinator Tata Usaha FIS UNY Yang saya hormati Bapak Ibu Pendamping Ormawa di lingkungan FIS UNY Dan yang saya banggakan teman-teman panitia dan juga mahasiswa baru FIS UNY 2022 Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruangan Zoom Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang maksa atas berkat rahmat kelimpahan Kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan ini tanpa kekurangan apapun Mohon izin melaporkan Bapak Dekan dan Bapak Ibu tamu undangan Bahwasannya program perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2022 Adanya akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga tanggal 26 Agustus Namun pelaksanaan di fakultas akan dilaksanakan pada tanggal 25 Dan pelaksanaan di tingkat prodi akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus Pelaksanaan akan dilaksanakan secara daring Namun begitu untuk kegiatan koordinatif tetap akan dilaksanakan secara luring di FIS Nanti Bapak Ibu pendamping akan ikut mendampingi Untuk jumlah mahasiswa baru di FIS tahun 2022 Seperti yang sudah dilaporkan Sebanyak 840 mahasiswa yang mana jumlah ini nanti masih akan bertambah Seiring dengan registrasi yang masih ongoing Kemudian mungkin itu yang bisa saya laporkan sebagai koordinator dosen Pada kegiatan PKKMB FIS 2022 Semoga pada kegiatan ini memang bisa menjadi wahana pengenalan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru FIS tahun 2022 Sekian laporan dari saya Ada kesalahan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Primanisa Inayati Aziza MPD Atas kata pembuka dan laporan perkembangan dari Panitia PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2022 Baik acara selanjutnya adalah sambutan dan amanat Dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Sekaligus membuka rangkaian kegiatan PKKMB FIS WNJ 2022 Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suhadi Perwantoro MSI Kami persilahkan untuk dapat naik ke atas panggung Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Yang terutama saya hormati Yang di sini Bapak Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial Ibu Bapak Wakil Dekan Bapak Ibu Kacur Gwarprodi Kemudian juga Bapak Ibu Pendamping Kemahasiswaan Dan terutama juga pada Panitia DKKMB kali ini Dan terutama lagi kepada Para mahasiswa baru Yang baik hadir secara Offline maupun online Dalam kesempatan hari pada kali ini Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita patut bersyukur Kali ini kita bisa Mengadakan acara Seperti ini dan Saya patut acungi jempol pada panitia Acara Penyambutan mahasiswa baru Tidak seperti biasanya Kalau sekitar Tiga tahun yang lalu Kita ada di Lapangan Pancasila Lapangan Pancasila Kemudian tahun 2020 itu juga Ada Model begini Di lapangan Pancasila Caranya Lain Ini saya juga apresiasi Terhadap panitia Kinasi semakin muda Semakin punya Kreativitas Dan ini yang kita harapkan Kreativitas Ada inovasi Ada hal lain-lain yang Yang menjadi visi dari universitas Visi dari fakultas Kita Sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih Pada panitia Dan sekaligus Saya mengucapkan selamat Kepada para mahasiswa baru Yang sudah terpilih Dari sekian Saingan yang saudara harus Posisikan Karena memang Tidak mudah Masuk di fakultas ilmu sosial ini Ada yang Rasio keketatannya itu Sampai 1.70 1.60 1.30 Jadi Sangat Ketat Dan termasuk Sangat ketat Di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Antara lintu Prodi-prodi yang ada di Fakultas Kita Dan mudah-mudahan Saja Para mahasiswa baru Yang sudah diterima Ini nanti juga Mayoritas registrasi Mayoritas registrasi Sehingga kita bisa Melaksanakan sesuai program Bapak Ibu Dan saudara-saudara Yang saya Hormati Dan terutama Untuk para mahasiswa baru PKKMP Adalah satu program Yang sudah Umum Dilaksanakan Di berbagai kampus Termasuk Fakultas Ilmu Sosial Misteri Yogyakarta Untuk Tadi Disa sampaikan Suatu Pengenalan Kehidupan kampus Dari yang semula Di sekolah Menengah atas Kemudian Masuk di Perguran tinggi Ini seperti apa Ya Di Fakultas Ilmu Sosial Ini sebenarnya Fakultas yang Luasnya Tidak terlalu luas Kita hanya punya Lahan 3 hektare Tidak terlalu luas Sebut sekitar 3 hektare Dengan jumlah Ruang Kelas Ini sebenarnya Ada 24 Ruang kelas Tapi Alhamdulillah Universitas Pak Rektor Itu memberi Tamban Ruang Gedung Yang ada Di Depan kita Ini ada Gedung LPPM Insya Allah Itu nanti akan Diserahkan ke Fakultas Ilmu Sosial Untuk dikembangkan Jadi kita Leluasa Untuk Menambah Program Studi Yang baru Yang baru Minggu lalu Di Koordi Lakukan Workshop Dipimpin oleh Koordi Apa itu Ibu Wakil Dekan Akademik Dalam waktu dekat Kita akan Menambah Paling tidak Ada 9 Prodi Baru Tambahannya 9 Prodi Baru Baik X1 S2 Maupun S3 Untuk Fakultas Kita Dan Menyambut PTNPH Tahun Depan Kita sudah Insya Allah PTNPH Sumber Daya Manusia Kita juga Sudah Makin Mantap Sudah Ada Tambahan Guru Besar Pada Bulan Lalu Ada Tambahan Dua Guru Besar Disini Hadil Profesor Sunarso Ada Tambahan Juga Profesor Hastuti Dan Insya Allah Nanti akan Bertambah Terus Dalam Satu Tahun Ini Termasuk Juga Jumlah Dosen Yang Bergelar Doktor Sampai Minggu Lalu Jumlah Dosen Yang Bergelar Doktor Itu Sudah Ada 42 Dan Masih Sekitar 50 Sedang Setu Di S3 Nanti Saya Harapkan Tahun Ini Paling Tidak Ada Tambahan 15 Doktor Lagi Setelah Selesai Bapak Ibu Dosen Selesai Studi Baik Yang Ada Di UNY Di Luar UNY Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Ada Beberapa Dosen Yang Ada Di Luar Negeri Antara Lain Ada Di Belanda Di Perancis Di Inggris Di Amerika Serikat Di Australia Di Taiwan Di Malaysia Jadi ada Mungkin akan ada tambahan lagi dalam tahun ini Rencaranya beberapa Dosen Yang akan Memperbaiki sumber daya manusia Di Fakultas Inmu Sosial Sehingga Nanti diharapkan Akan Menghasilkan Insan-insan Yang Berkualitas Dari lulusan-lulusan Yang ada di Fakultas Inmu Sosial Nah Oleh karena itu Saya juga Berharap Untuk Selanjutnya Kelak Yang Akan Melanjutkan Fakultas Inmu Sosial Ini Antara Lain Para Mahasiswa Yang Sekarang Ini Yang Sedang Menempuh Studi Sekarang Ini Salah Salah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sampai Berpuluh-puluh Nanti Akan Menjadi Staff Pengajar Yang ada Di Fakultas Inmu Sosial Yang Akan Melanjutkan Para Bapak Ibu Senior Yang Sekarang Sebagian Sudah Mulai Masa Pensiun Jadi Tahun Ini Sudah Ada Dua Yang Pensiun Tahun Depan Ada Empat Yang Pensiun Tahun Depannya Lagi Akan Dapet Sion Sehingga Itu Pun Akan Dibarengi Dengan Recruit Tenaga Yang Baru Dan Kita Utamakan Nanti Adalah Yang Mahasiswa Kita Dari Fakultas Inmu Sosial Oleh 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 Itu Saya Betul Berharap Kepada Sudara Sudara Mahasiswa Baru Saya Minta Tekunlah Belajar Tekunlah Studi Fokus Pada Studi Sehingga Juga Nanti Bisa Cepat Selesai Bisa Pilih Indeks Prestasi Yang Lumayan Bagus Bisa Melanjutkan Studi Melanjutkan Studi Tidak Harus Juga Di Fakultas Kita Boleh Saja Sudara Melanjutkan Studi Di Luar Itu Lebih Baik Apalagi Di Luar Negeri Lebih Baik Lagi Jadi Bapak Ibu Desen Juga Banyak Yang Lurusan Luar Negeri Sudara Bisa Studi Di Luar Negeri Itu Sangat Baik Kami Mendukung Mengenai Biasiswa Asalkan Sudara Memiliki Kemampuan Akademik Yang Bagus Penguasa Bahasa Yang Bagus Sudara Nanti Akan Bisa Memperoleh Kesempatan Berbagai Macam Biasiswa Yang Ada Di Negeri Kita Ini Kita Punya LBDP Yang Biasiswanya Relatif Bergengsi Sekarang Di Dunia Setara Dengan Biasiswa Yang Dimunculkan Di Berbagai Negara Maju Sama Sekarang Ini Jadi Asalkan Sudara Bagus Prestasinya Untuk Memperoleh Nanti Walaupun Ini Masih Jauh Bagi Sudara Sudara Masih Sebaru Tetapi Harus Ditata Dari Sekarang Sudara Harus Terbiasa Disiplin Terbiasa Rajin Belajar Terbiasa Hal-hal Atau Karakter Yang Baik Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Saya Mengucapkan Selamat Datang Untuk Para Mahasiswa Baru Mudah-mudahan Sudara Nanti Bisa Betul-betul Memanfaatkan Betul-betul Bisa Melaksanakan Tugas Sudara Belajar Di kampus Di Fakultas Ingo Sosial Ini Dengan Baik Dan Selanjutnya Saya Terima Atau Atau Ada Gong Di Situ Baik Selanjutnya Hapar Hadirin Sekalian Kita Tiba Di Acara Puncak Bersama Bapak Dr. Suhadi Purwantoro MSI Untuk Membuka Rangkaian Acara PKKMB Fakultas Fakultas Ilu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 Dengan Simbolisasi Penabuhan Gong Kepada Bapak Dr. Suhadi Kami Persilahkan Dan Panitia Bertugas Untuk Membantu Prosesi Penabuhan Gong Akan Dibersamai Oleh Bapak Wakil Dekat Tiga Beserta Koordinator PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2022 Ika Deksanta Geri Respiana Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maka Mahasiswa Baru Fakultas Ilu Sosial Angkatan 2022 Secara Resmi Diterima Bismillahirrahmanirrahim Dengan Dipukulnya Gong Oleh Bapak Doktor Zadip Ruwantaro Menandakan Bahwa PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2022 Resmi Dibuka Kepada Panitia yang Bertugas Dapat Mengembalikan Gong Dan juga Kepada Bapak Dekan Koordinator Fakultas Dan juga Bapak Wakil Dekan Dapat Kembali Ketempat Kami Ucapkan Terima Kasih Atas Pemukulan Gong Yang Sudah Dilakukan Acara Selanjutnya Adalah Peresmian Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Dengan Simbolisasi Berupa Penyematan Jazz Alma Mater Universitas Negeri Yogyakarta Kepada Perwakilan Mahasiswa Baru FIS UNI Tahun 2022 2022 Kepada Perwakilan Perwakilan Mahasiswa Kami Persilahkan Untuk Dapat Naik Ke Atas Panggung Inilah Peresmian Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 Dengan Perwakilan Mahasiswa Baru Dan Penyematan Alma Mater Universitas Negeri Yogyakarta Kepada Saudari Eilsa Rahmawati Dari Program Studi Administrasi Publik Selanjutnya Ada Isnatia Hairunisa Dari Program Studi BKNH Selanjutnya Ada Ega Melianya Putri Dari Program Studi Pendidikan IPRES Kelajukan Ada Trivius Fajar Gindaryo Dari Program Studi Ilmu Sejarah Ada Salsa Ayu Febriani Dari Program Pendidikan Sosiologi Ada Gariza Galen Dari Program Studi Ilmu Komunikasi Selanjutnya Ada Adi Yang Mengulanya Dari Program Studi Pendidikan Sejarah Lalu Ada Marshal Dari 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.